Halo, selamat datang Bapak Ibu Rekan semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, Kelas Information System Project Management yang beranggotakan Alia Rahmani Muhajirin, Farahan Muhammad, Rashid Respati Wira Atmajah, dan Setia Togi Marita. Pada kesempatan ini, kami akan mengidentifikasi resiko proyek. Untuk itu, mari langsung kita bahas materinya. Pertama, akan menjelaskan mengenai konsep identifikasi resiko. Identifikasi resiko sendiri merupakan proses iteratif atau proses yang dilakukan secara berulang yang akan terus dilakukan selama proyek tersebut masih berlangsung yang bertujuan untuk mengidentifikasi seluruh resiko yang dapat berdampak dalam mencapai tujuan proyek, baik yang berdampak hanya dalam kegiatan tertentu saja maupun dalam keseluruhan proyek tersebut. Dalam identifikasi resiko, terdapat beberapa orang yang terlibat dalam proses identifikasi tersebut. Di antaranya adalah proyek manajer, proyek team members, stakeholders, proyek risik spesialis, serta pihak-pihak yang terlibat dalam proyek tersebut. Setelah mengetahui definisi, serta pihak-pihak yang terlibat dalam proses identifikasi resiko, maka perlu untuk mengetahui apa saja manfaat identifikasi risiko sendiri. Yaitu di antaranya, membantu mengetahui risiko proyek yang dihadapi, sehingga dapat membantu tim proyek mengambil keputusan yang tepat terhadap risiko-risiko yang ada, sehingga dapat meminimalisir potensi risiko yang negatif, serta memaksimalkan potensi risiko positif, karena masing-masing manfaat ini akan saling berkaitan satu sama lain. Selanjutnya adalah Risk Identification Lifecycle. Risk Identification Lifecycle sendiri adalah deskripsi aktivitas yang harus dilakukan, serta alat yang digunakan selama mengidentifikasi risiko. Berikut dapat dilihat bahwa berikut adalah template spesifikasinya yang terhubung pada fase management planning, di mana sebelum fase dimulai, maka perlu ditentukan dan ditemukan daftar risiko yang ada baik secara progresif maupun deskriptif, atau yang biasa disebut dengan risk statement, contohnya seperti penyebab, dampak, serta jangka waktu dari risiko tersebut. Lifecycle ini terdiri dari 5 fase yang di dalamnya sudah terdapat alat atau tool yang dapat digunakan, hasil serta value yang didapatkan dari setiap tahapannya. Fase pertama adalah fase identifikasi. Pada fase ini dapat dilakukan identifikasi dasar, sehingga dapat mengetahui pandangan awal apakah terdapat potensi keberhasilan atau kegagalan dalam proyek tersebut. Alat-alat yang dapat digunakan adalah SWOT serta analogi, sehingga dapat menghasilkan obvious list. Pada fase kedua adalah detail identification. Pada fase ini, risiko yang didapatkan sebelumnya akan diperluas lebih dalam serta lebih detail lagi. Alat-alat yang dapat digunakan atau cara yang dapat digunakan adalah interview, analisis berdasarkan asumsi, DLP, serta brainstorming. Serta hasil dari tahapan ini adalah reach list atau list yang lebih luas dan lebih detail dari list sebelumnya yang didapatkan pada fase awal. Kemudian pada fase ketiga atau fase eksternal crosscheck adalah fase di mana akan membantu tim dalam proyek untuk mengetahui apakah ada informasi relevan yang tersedia di luar proyek atau tidak. Dan alat yang dapat digunakan adalah checklist dan kategoris. Kemudian hasilnya adalah list yang lebih lengkap lagi dibandingkan fase-fase sebelumnya. Setelah itu, berlanjut ke fase keempat, yaitu fase internal crosscheck. Pada fase ini, akan menggunakan WBS sebagai alat untuk menyelesaikan sebuah proyek. Karena dengan menggunakan WBS, maka identifikasi risiko dapat ditentukan berdasarkan elemen WBS yang terkait dengan risiko dari list. Sehingga akan dihasilkan hasil berupa crosscheck list. Selanjutnya adalah fase kelima atau fase terakhir yang disebut dengan statement finalization. Pada fase ini, maka listatement harus sudah diselesaikan. Pada fase ini, akan didapatkan identifikasi lengkap informasi risiko untuk menedfinansikan semua karakteristik dari setiap risiko yang ditentukan. Biasanya berupa flowchart, fistbound, atau influence diagram. Selanjutnya adalah terdapat lima kesalahan yang biasanya terjadi dalam mengidentifikasi sebuah risiko proyek. Yang pertama adalah tidak mempertimbangkan peluang risiko. Secara alamiah, seorang project manager biasanya akan mengaitkan risiko proyek dengan berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk. Manager proyek tentunya telah mengikuti berbagai pelatihan atau mungkin membaca buku-buku yang berkaitan dengan manajemen risiko. Namun, masih banyak yang justru sering lalai menyikapi peluang risiko yang dapat memberikan dampak positif bagi sebuah proyek. Yang kedua adalah penyebab kejadian dan dampak risiko yang membingungkan. Langkah pertama yang wajib dilakukan oleh sebuah tim ketika mengimplementasikan rencana manajemen risiko adalah proses identifikasi risiko itu sendiri. Proses tersebut dapat membantu menentukan risiko yang mempengaruhi proyek dan memahami karakteristik setiap risiko secara spesifik. Seringkali manager proyek itu lalai dalam mengklasifikasi penyebab peristiwa dan dampak risiko secara rinci. Kesalahan ini akan menyebabkan proses identifikasi risiko menjadi lemah karena proses tersebut tidak menguraikan peristiwa risiko secara aktual. Yang ketiga adalah menggunakan checklist dan tidak mencari peluang peristiwa risiko lainnya. Banyak organisasi melakukan proyek serupa ya yang serupa berulang kali. Seperti misalnya perusahaan IT yang mengerjakan proyek migrasi data misalkan. Pengerjakan proyek serupa secara berulang kali mendorong organisasi untuk membuat checklist risiko dengan anggapan sebagian besar risiko yang mungkin terjadi akan sama pada setiap proyek. Namun terdapat kesalahan fatal dalam pendekatan tersebut yaitu asumsi yang salah bahwa peluang risiko yang terjadi hanyalah yang tertera di dalam checklist. Kemudian yang keempat adalah meremehkan dampak risiko. Biasanya tim pelaksana proyek itu memiliki sikap optimisme yang tinggi pada awal proyek. Sikap ini dapat memperkecil perhitungan dampak risiko yang berimbas pada perhitungan faktor risiko yang tidak kurat. Hingga akhirnya kesalahan tersebut akan mengancam keseluruhan proses manajemen risiko proyek. Yang terakhir, yang kelima adalah tidak mempertimbangkan kemungkinan adanya risiko yang pasti terjadi. Risiko biasanya didefinisikan sebagai sebuah ketidakpastian terjadinya sebuah kejadian. Meskipun begitu, proyek seringkali dihadapkan juga pada risiko-risiko yang memiliki probabilitas terjadi 100% yang berarti pasti akan terjadi. Ketika melakukan perencanaan proyek, manajer harus mampu mengidentifikasi risiko-risiko tersebut serta memastikan adanya rencana kontrol dan mitigasi untuk mempersiapkan perusahaan menghadapinya. Selanjutnya adalah cara mengelola risiko proyek. Yang pertama ada identifikasi risiko proyek sejak awal proyek. Sejak awal proyek berjalan, melakukan identifikasi risiko proyek sangat disarankan. Untuk melakukan identifikasi risiko proyek, kita harus menemukan jawaban atas pertanyaan seperti 1. Apa saja daftar kemungkinan risiko proyek dan bagaimana kategorisasinya, selanjutnya apakah tim Anda sudah berpengalaman dalam mengatasi risiko tersebut, dan siapa saja pihak yang bertanggung jawab atas risiko tersebut. Yang nomor 2 ada komunikasikan risiko dengan seluruh proyek stakeholder. Seluruh orang yang berperan penting dalam proyek berhak untuk mengetahui seluruh risiko proyek yang mungkin muncul. Karena itu, kita harus membuat pertemuan dengan seluruh proyek stakeholder untuk membahas risiko ini. Hal ini akan membuat beberapa stakeholder vital, seperti sponsor misalnya, tidak terkejut jika di masa depan risiko ini terjadi. Pastikan juga mereka memberikan jawaban atas keputusan atas respon terhadap risiko yang paling krusial, yang tidak bisa tim internal Anda atasi sendiri. Nomor 3, pertimbangkan positif risk dalam manajemen risiko proyek, setidaknya dua jenis kategori untuk risiko yang ditentu temukan ada positif risk atau risiko positif yang biasanya juga disebut peluang maupun negatif risk seperti misalnya kelemahan dan ancaman. Keduanya harus kita pertimbangkan keberadaannya. Nomor 4, buat skala prioritas. Penting untuk kita membuat skala prioritas untuk risiko karena akan membantu kita terhindar dari kehabisan tenaga pada risiko yang sebenarnya tidak memiliki dampak atau prioritas yang tinggi. Sedangkan risiko yang justru memiliki prioritas yang tinggi tertinggal di antrian belakang dan bisa menyebabkan masalah yang lebih besar ke depannya. Untuk membantu kita menentukan skala prioritas ini, kita bisa mencoba membuat instrumen atau alat evaluasi untuk mengkategorikan dan mengukur dampak dari risiko-risiko yang ditemukan. Proses ini pada akhirnya akan banyak membantu tim untuk mengelola dan merespon risiko dengan lebih baik ke depannya. Nomor 5 Buat penilaian risiko sebelum mencoba memecahkannya Biasanya ketika kita sudah menemukan risiko proyek keinginan untuk bergerak ke tahap pemecahan masalah akan langsung muncul namun sebelum itu carilah lebih dulu akar masalah atau penyebab risiko yang teridentifikasi tersebut. Mengapa demikian? Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat di mana lapisan tersebut muncul apakah masih dalam tingkat individu atau sudah lanjut diatasnya. Beberapa hal yang harus terjawab pada tahap ini adalah penyebab risiko yang teridentifikasi dan apa dampaknya pada proyek. Selanjutnya nomor 6 Rencanakan respon risiko yang tepat. Bukan tidak mungkin bahwa tidak ada solusi cepat untuk menghilangkan atau mengurangi seluruh proyek risk yang muncul. Beberapa risiko mungkin harus dikelola secara strategis dalam jangka waktu yang lama. Hal ini yang membuat kita harus membuat rencana untuk meresponnya sehingga risiko dapat terkendali. Rencana respon risiko yang kita buat harus mencakup hal-hal berikut ini. Deskripsi dan penilaian risiko yang teridentifikasi, urayan respon atau tindakan untuk mengurangi risiko, penanggung jawab risiko, tenggat waktu penyelesaian risiko yang telah dikomitmenkan. Nomor 7 Rencanakan tindakan penjagaan. Setelah mengidentifikasi hingga membuat rencana respon untuk risiko yang mungkin terjadi, tahap selanjutnya adalah mengembangkan tindakan pencegahannya. Pada tahap ini, tim harus mengembangkan tindakan pencegahan yang tepat untuk meminimalisir peluang terjadinya risiko tersebut. Kita bisa memecahnya dalam bentuk tugas-tugas atau aktivitas yang harus dilakukan selama proyek berjalan. Nomor 8 Mempersiapkan rencana darurat. Bayangkan jika salah satu atau beberapa risiko proyek terjadi secara tiba-tiba dan mengharuskan hal itu dikeluar secara sebagai sebuah krisis. Tentu akan menjadi mimpi buruk bukan? Karena itu, pada tahap selanjutnya Anda juga bisa membuat rencana darurat untuk setiap risiko yang ditemukan. Hal ini akan banyak membantu Anda bila mana risiko ini benar-benar terjadi di situasi yang genting atau secara tiba-tiba. Yang terakhir, nomor 9 Pemantauan dan pengendalian risiko. Pada tahap akhir ini, aktivitas yang bisa kita lakukan untuk mengelola risiko adalah mengidentifikasi risiko baru dan merencanakannya, kemudian melacak risiko yang ada untuk memerisa apakah penilaian ulang risiko diperlukan, apakah setiap risiko memiliki pemicunya, kemungkinan risiko menjadi lebih buruk dari waktu ke waktu, dan kemungkinan risiko yang tersisa untuk memerlukan pendekatan jangka panjang. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai risiko proyek. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan dari penjelasan kami. Terima kasih. Sampai jumpa.